Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan 4.900 dosis vaksin untuk disuntikan ke hewan ternak sapi, kerbau, dan kambing sebagai upaya mencegah penyebaran wabah PMK. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan dosis vaksin disalurkan terlebih dahulu ke 8 kabupaten kota yang sudah ada wabah PMK. Dalam upaya mencegah penyebaran wabah penyakit mulut dan kaki atau PMK pada hewan sapi, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Provinsi Jambi menyiapkan 4.900 dosis yang akan disuntikan ke hewan sapi, kerbau, dan kambing. Gubernur Jambi Al-Haris usai rakor bersama gugus tugas penyebaran PMK Provinsi Jambi Senin 27 Juni 2022 mengatakan dari 11 kabupaten kota di Jambi, 8 daerah sudah ada wabah PMK yang terdeteksi. Total ada 858 ekor hewan yang terinfeksi PMK di Provinsi Jambi yakni 883 sapi, 21 kerbau, dan 4 kambing. Al-Haris mengatakan dosis yang disiapkan disalurkan terlebih dahulu ke 8 kabupaten kota. Setelah itu semua hewan ternak di 3 daerah lainnya juga akan divaksin. Dan di Jambi ini cukup banyak hewan ternak kita yang menyebar di semua daerah dan kota. Dan sudah ada 8 daerah yang sudah ada laporan, ada kasus di daerah itu. Nah tentu kita akan cepat menelanjutinya dan sudah dibentuk tim gugus tugas, sepaksa benar ketua timnya dan anggota timnya cukup banyak, juga ada vertikal di situ. Tujuannya adalah kami tentunya harus menjaga betul agar hewan-hewan kita ini dipastikan bahwa kondisinya bisa dikenalikan. Sebarangnya bisa kita hambat dan vaksinnya bisa cepat kita lakukan di semua hewan kita ini. Nah sekarang ada lebih kurang 4.900 vaksin yang segera dipaksin ke hewan kita semua. Dan ini kita minta percepatan di semua kabupaten kota agar bisa dipaksin dengan secepatnya. Kita berharap ini bisa dikenalikan. Dan yang berikutnya adalah kita ingin memastikan juga bahwa dalam rangka menghadapi Idul Anha ini, kita berharap daerah sudah memastikan bahwa hewan yang akan jadi hewan kurban, kurban, nanti kondisinya sudah siap. Sementara dalam menghadapi Hari Raya Kurban 1.443 Hijriah, Gubernur meminta semua daerah harus memastikan bahwa hewan yang menjadi hewan kurban, kondisinya harus sudah siap atau harus ada kartu kesehatannya, salah satunya divaksin. Rian Cancan, Jek TV, melaporkan.